Hai semuanya, balik lagi sama video aku yang terbaru Nah, sesuai dengan judulnya Aku mau ngebahas program studi antara S1 dan program studi diploma atau D3 Sebagian besar kita setelah lulus SMA pasti bingung Mau kuliah di mana? Mau kuliah dengan jurusan apa? Melihat ruang kerjanya ada apa enggak? Kalau udah mantep ketemu jurusan apa? Pasti bingung kuliah D3 atau kuliah S1 Nah, aku sedikit mau ngebahas tentang perbedaannya yang aku udah baca dari berbagai macam sumber artikel Metode yang diterapkan antara D3 dan program sarjana itu jelas berbeda Kalau S1 itu menetankan pada keilmuan sehingga sebagian besar waktunya habis di dalam kelas Ini karena sarjana 1 mendidik mahasiswanya untuk berpikir luas, berpikir analisis, dan berpikir teoritis Dan 60% perkuliahannya itu hanya mempelajari suatu ilmu Dan 40%nya praktikum Sebagian dari kita mungkin pernah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini Ya udahlah, masuk D3 aja Daripada S1 lulusnya udah 4 tahun, itu kok kalau lulus? Kalau 6 tahun gimana? Kalau D3 lulus cepat bisa langsung kerja Atau seperti ini Ah, kalau masuk D3, kan mesti kuliah lagi 1 tahun buat ambil sarjana Terus kebanyakan perusahaan-perusahaan juga menargetkan pekerjanya lulusan S1 Ya udahlah, ambil S1 aja Buat apa ambil D3? Nah, pertanyaan yang kayak gini nih Yang buat kita berpikir berkali-kali buat ambil yang mana Sebenernya antara D3 atau sarjana itu tergantung dari diri kalian masing-masing Tergantung kebutuhan kalian masing-masing Misalnya nih, kalau kalian mau cepat lulus Setelah itu kerja, bisa nabung-nabung Bisa nabung buat biaya kuliah sendiri Nah, lebih tepatnya kalian ambil program D3 Tapi, kalau misalnya kalian berpikir Udah deh, kerja belakangan Kita kuliah dulu, selesaiin dulu Nah, ini lebih tepatnya ambil sarjana Jadi, semua itu tergantung dari diri kalian dan kebutuhan kalian masing-masing Karena, yang kuliah itu kita sendiri bukan orang lain Jadi, nggak usah dengerin perkataan orang lain yang bilang Ya udah, kamu masuk D3 aja Jadi, lebih cepat lulus, lebih cepat mendapat kerja Ya, kalau ada perusahaan yang mencari lawangan D3 Atau, misalnya, ya udah kamu ambil S1 aja Banyak perusahaan yang mengincar lulusan sarjana Ya, paling kalau ada Karena, kebanyakan sekarang itu sarjana kebanyakan ngabur Jadi, entah kita S1 atau D3 itu sesuai kebutuhan kita sendiri Kemampuan kita sendiri Kalau emang kita mampu di S1 Kita lebih suka dengan Lebih suka bergelur dengan yang namanya teori Ya, lebih baik kita ambil S1 tadi Kalau emang kita pengen-pengen cepat kerja Ingin cepat lulus, ya udah pilih D3 Nah, perlu kita ketahui Kalau ambil D3 nanti Pasti kuliah lagi ambil sarjana Dan itu pasti membutuhkan waktu Membutuhkan waktu Nah, sementara S1 Kita kan kuliah langsung lulus Setelah itu, ya udah sarjana Jadi, pilih mana? Pilih D3 atau S1 Itu tergantung dari kebutuhan kalian masing-masing Karena yang kuliah itu Kalian bukan orang lain Jadi, nggak usah denger perkataan orang lain Yang bilang S1 itu banyak dibutuhin perusahaan Nah, buktinya banyak kok Sarjana yang nganggur D3 itu cepat lulus Cepat dapat kerja Nah, kalau kalian emang suka bergelur dengan teori Suka dengan analisis dan sebagainya Itu ada di S1 Ya udah, ambil S1 Kalau kalian pengen fokus ke dunia kerja Itu ya udah, ambil D3 Dan yang membedakan lagi Yaitu rentang waktu kelulusannya Kalau D3, seperti yang kita ketahui Itu 3 tahun Sementara S1 itu 4 tahun Maksimalnya 6 tahun Antara S1 sama D3 Ada punya keuntungan dan punya kerugiannya masing-masing Itu tergantung dari kalian sendiri yang jalani Semoga setelah nonton video ini Kalian udah dapet gambaran Mau pilih D3 atau S1 Jadi kalau kalian mendengarkan hal-hal yang bukan-bukan Atau hal-hal yang menjatuhkan diri kalian sendiri Itu alangkah baiknya dianggap aja angin masa Angin lalu Ya, karena yang tahu diri kita itu adalah diri kita sendiri Oh iya teman-teman Aku mau sedikit promosi Ini aku pake hijab Aku pake hijab Dari brand aku sendiri Buat kalian yang mau samaan Hijabnya tetapi aku Kalian bisa follow Ide-nya IDR Syari Disitu ada berbagai macam hijab Dengan harga yang murah Kalau kalian mau samaan Yuk follow Ide-nya IDR Syari Sepertinya Cukup sampai sini video ini Semoga video ini Bermanfaat Dari teman-teman semua Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih banyak sudah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya